Hai hmm oke jadi aku berhasil mendapatkan alamat website dari serial animenya Lycoris recoil yang animenya itu kemarin baru merilis sebuah teaser atau trailer 30 detik kan yang itu menjelaskan sejarah gamplang lah gitu kan Bagaimana ini anime bakalan berjalan di musim Juli nanti musim summer gitu Nah jadi kemarin itu kan aku lihat sinopsisnya itu di mal gitu kan jadi kali ini itu aku nemu sinopsis resminya yang berada di web official mereka itu sendiri Nah jadi berdasarkan dari sinopsis ini apa yang kita lihat di trailer itu adalah apa yang bakalan terjadi di animenya nanti yang mana ya kalian bisa lihat banyak orang-orang yang hidup normal orang-orang yang hidup ya kayak orang lain gitu kan bekerja terus beraktifitas di siang hari gitu kan dan itu semua tercipta atau berhasil terdiciptakan atau berhasil ada akibat ataupun dampaknya dari orang-orang yang ada di di atau disini sebutnya direct attack gitu kan jadi ini direct attack atau di adalah organisasi yang melindungi orang-orang dari masalah luar kita kan atau masalahnya itu disini disebut adalah monster atau zombie yang berkeliaran Nah jadi di ini adalah sebuah badan organisasi yang dimana cabang-cabangnya itu disebut likoris nah likoris disini itu kalau dalam bahasa Yunani itu berarti kan senja atau ya habis maghrib lagi tukar atau malam lagi tuh yang mana ini merujuk kepada trailer yang kalau kita lihat kemarin itu kan yang udah kita lihat kemarin yang mana eh si si satu itu bergerak atau mulai ya nah menampilkan apa yang sebenarnya ada di karakter tersebut itu di malam hari yaitu berburu zombie dan monster-monster disana gitu nah jadi ada di sini diperkenalkan juga kalau ternyata si eh si satu-si satu itu adalah elit-elit yang bekerja untuk di atau direct attack yang sekarang itu memiliki cabang yang bernama likoris gitu kan tempat kedai kopi yang mana itu adalah tempat ngumpulnya para-para agent-agent dari wanita-wanita yang menjadi likoris gitu kan menjadi orang-orang yang bakalan membasmi yang namanya itu zombie dan masalah-masalah di luar agar bisa menciptakan yang namanya perdamaian bagi orang lain gitu kan agar orang lain itu bisa hidup bebas di siang hari bisa yang namanya itu bahagia dan meraktifitas lah layaknya manusia biasa atau aktivitas layaknya masyarakat biasa karena itulah tugas dari CD atau direct attack itu jadi mengatasi masalah yang yang berada di malam harinya jadi ini cukup masuk akal kalau kita lihat dari trailernya maka karena kan si Inoue sama si C1 itu kan bergerak tuh malam hari itu mulai yang namanya berburu gitu dan jadi juga dijelaskan kalau C1 itu adalah elit dan dia bakalan ngajarin si Inoue buat yang namanya itu bertarung gitu kan jadi iya main karakternya itu ada dua si C1 sama Inoue gitu nah jadi ini menariknya bukan hanya mereka aja nanti bakal banyak karakter-karakter licorice lainnya atau agent-agent lainnya yang bakalan gabung ke kedai kopi tersebut yang dijuluki sebagai licorice juga dan ya jadi eh tugasnya mereka itu bukan hanya melindungi masyarakat tapi juga sebagai tempat untuk memberikan yang rasa aman bagi orang-orang yang kayak orang-orang yang terseset gitulah jadi kayak orang-orang yang tidak memiliki tujuan tuh ditampung di sana dan diajari sebagai agent atau menjadi agent jadi seperti itulah sinopsis yang diberikan di web officialnya mereka gitu kan nih anime bakal rilis nanti di awal Juli jadi kita nantikan aja karena ini menarik banget sih karena kalau dilirik-lirik ternyata C1 itu kalau diartikan itu adalah orang-orang yang terampil ya enggak salah sih dia dibilang elite karena dia itu arti namanya aja itu eh terampil terkuat dan juga sangat berwibawa gitu karena bahkan nanti C1 bakalan jadi orang yang bakal membimbing si Inoue main karakter kita yang rambutnya hitam itu itu si Inoue dan yang rambutnya itu kayak si Unmei itu adalah C1 itu kan jadi gak heran sih kita lihat di trailernya kalau C1 itu itu lebih terampil kayak dia bisa shoot dengan cara lompat kita kenjam gitu dan ini bakal menarik banget karena ya ini anime kayaknya bakal aku coba bahas di musim summer mendatang salah satulah yang bikin aku ngetwik lah gitu kan nih menarik banget sih gitu dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai sinopsis mengenai animenya dari rikoris recoil jadi ini anime uh lumayan kece sih dari storynya dan ya kayaknya itu aja lu mengenai pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan lainnya ya mitjani Terima kasih